Intro Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria yang berada di depan rumah nyaris tertimpa material bangunan di tempat tinggalnya di Jalan Budi Mulia pada Mangan Barat, Jakarta Utara. Menurut Ketua RT setempat pada Sabtu sore, peristiwa itu terjadi pada Kamis. Awalnya materialnya jatuh hanya sedikit dan pemilik rumah sempat membersihkannya. Namun saat ia masuk ke dalam rumah, bangunan depan lantai tiga dan empat tiba-tiba roboh. Suami istri? Iya, suami istri karena memang anaknya sudah pada pindah. Sudah pada pindah. Pak ini kenapa bisa roboh begini? Ini bangunan, sebenarnya bangunan lama ya, karena si yang punya rumah itu bangunannya nyicil. Saat peristiwa itu berlangsung warga sekitar sempat mengira terjadi gempa bumi, lantaran terdengar suara gemuruh dan benturan keras, sehingga warga yang panik berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu warga Jalan Flamboyen Gang 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur dihebohkan oleh fenomena lantai panas di rumah warga pada Sabtu siang. Ada empat titik lantai teras yang mengeluarkan suhu panas. Pemilik rumah pun mencoba membongkar salah satu titik. Saat digali hingga kedalaman sekitar satu meter, tidak ditemukan benda yang menyebabkan keluarnya hawa panas. Hanya bongkahan material semen ataupun tanah bercampur air yang terasa panas. Keluarnya hawa panas dari lantai ini diketahui pemilik rumah saat membersihkan lantai, menggunakan kain pel. Saat kain pel digosokkan ke salah satu titik, tiba-tiba keluar asap. Asap itu tidak mengeluarkan bau menyengat. Dan hingga kini, pemilik rumah masih belum mengetahui penyebab terjadinya fenomena itu. Tim Liputan CNN Indonesia